Oke baik para pecinta tanaman disini ready segala macam jenis bibit tanaman buah insyaallah lengkap siap bantu kirim-kirim Jawa luar Jawa se-Indonesia raya Informasi bibit dan pemasanan silahkan lihat di deskripsi video di bawah ini Oke baik teman-teman para pencinta tanaman masih bersama informasi tanaman dan peternakan Nah kali ini saya mau melanjutkan video saya yang sebelumnya yaitu ilmu dasar tabu lampot jambu madu part 9 Nah sekarang sekarang part 9 yaitu pemupukan lanjutan yang ke-6 di usia tanaman sekarang ini 86 hari setelah tanam Nah kita memakai balibek ukuran 60 ya memakai balibek ukuran 60 Nah jadi sebelumnya jangan lupa subscribe like share channel kami dan ikut informasi selanjutnya seputar tanaman dan peternakan Bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat Oke baik nah sekarang kita lakukan pemupukan yaitu pemupukan yang ke-6 kita memakai pupuk TSP dan KCL ya Jadi perlu diketahui saya ulangi nanti video sebelumnya juga saya terangkan di setiap video saya jelaskan Jadi pemupukan itu di masa vegetatif seperti ini ini usia 80 ini usia 86 hari setelah tanam Kita pemupukan memakai sistem yaitu NPK kemudian pemupukan selanjutnya NPK kemudian TSP KCL Nah NPK NPK TSP KCL nah maksudnya seperti ini maksudnya gimana Jadi dua minggu sekali kita pupuk rotasi pemupukan dua minggu sekali Jadi pemupukan yang pertama kita gunakan NPK Pemupukan yang kedua artinya dua minggu kemudian kita pakai NPK lagi dua minggu kemudian TSP KCL kembali lagi dua minggu kemudian baru NPK lagi Nah ini gilir gilirannya TSP KCL nah yang yang abu-abu ini ini adalah TSP ini per kilo Harganya harganya kalau eceran tiga tiga ribuan kalau persak itu lebih murah 100.000 isi 50 kilo ya ke kemudian yang merah-merah ada yang merah-merah ini sudah saya campur yang merah-merah itu merah ada putihnya Nah itu adalah TSP KCL ya aja nah takarannya takarannya dua banding satu ya ya kalau TS nya satu kilo berarti KCL nya setengah kilo dan seterusnya kita langsung campurkan disini kita campurkan disini oke nah ini gunanya untuk memperbaiki perakaran kemudian memicu bunga memperkuat batang-batang dan pertahanan terhadap hama ya oke baik sekarang kita aplikasikan caranya seperti ini caranya kita buat galian melingkar ya nah kalian meningkat jadi sistem apa ditabur dan di di apa di uruk nah sebentar jadi ditabur kemudian ditimbun ya nah sudah seperti ini kemudian untuk takarannya pertanaman yaitu satu sendok ya jadi TSP KCL itu ukurannya 2 banding 1 TS nya 2 KCL nya 1 diaduk campur jadi satu kemudian untuk kita kasihkan ke tanaman yaitu satu sendok makan satu sendok makan jadi artinya dua minggu sekali itu nah takarnya satu sendok makan NPK juga seperti itu satu sendok makan kita taburkan melingkar merata jadi kita gunakan apa sistem seperti ini biar merata ya jadi kalau ditabur tidak ditimbun nanti ketika disiram dan lari kemudian lari kemana-mana jadi pupuknya lari kemana-mana hingga seimbang tidak ada keseimbangan oke kita timbun dan cara seperti ini untuk menggemburkan tanah ya jadi tanah yang padat kita pecah permukaannya biar gak terlalu padat setelah seperti ini baru kita siram kita siram oke saya tambahkan tips tutorial dalam budidaya jamu madu di dalam pot ini ini saya persiapkan nanti untuk bahan tabur lampu atau nanti untuk komersil ketika sudah besar nanti kita apa kita jual insya Allah ada teman-teman yang yang membutuhkan untuk budidaya jamu madu oke nanti kalau sudah siap tanaman sudah dewasa tinggal nah tinggal nanti diambil ke tempat ini ada di sini ada ya ratusan dah ada oke ketinggian 86 hari setelah tanam itu sudah lumayan ya satu dua ada 130 cm ya satu jengkal tangan saya jasa satu jengkal ini ini 20 cm oke nah ini baik nah sementara sekian nah jika ada tambahan tambahan atau tips tips yang lain untuk perawatan ini jadi ikuti terus video dari kami jadi kalau ingin belajar itu dari awal disini ada ada tahap pertama sampai sekarang part yang ke sembilan nah itu ikuti dari pertama sampai yang sekarang ini nanti paham nanti bisa paham nanti insya Allah ini berlanjut sampai nanti tanamannya sudah dewasa jadi perawatan dari awal sampai perawatan nanti sampai fase produksi atau fase pembungaan pembuahan nanti ada caranya sendiri pemupukannya juga beda kalau sudah dewasa oke baik terima kasih sebelumnya jangan lupa subscribe like secara channel kami dan ikuti informasi selanjutnya sekitar tanaman dan peternakan nanti bersama kita berbagi informasi yang bermanfaat selamat menikmati